Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, kenikmatan surga merupakan balasan dari amalan manusia selama hidup di dunia Namun ternyata, setiap manusia punya kesempatan membangun kenikmatan surga di rumah sendiri Lantas, apa saja yang dilakukan agar rumah berasa surga? Adakah hiasan khusus agar rumah seperti surga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Pasangan hidup yang baik adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga Sebaliknya, pasangan yang selalu ribut, berbantah-bantahan dan adu argumen akan merusak suasana hati Pasangan yang buruk perangainya hanya akan membuat situasi rumah seperti di neraka Sebagai seorang istri, cantik saja tidak menjadi jaminan bisa menyejukkan hati pasangan Melainkan, ada ciri-ciri tertentu sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Ditanyakan kepada Rasulullah, manakah perempuan yang lebih baik? Rasulullah menjawab, adalah wanita yang menyenangkan suaminya ketika dia memandangnya punya daya tarik Dan wanita yang taat ketika suaminya memerintah Dan wanita yang tidak menyelisihi suaminya di dalam urusan dirinya dan hartanya Dengan apa-apa yang suaminya benci Hadis Riwayat Andasai Bukan hanya istri yang punya peran membangun hubungan harmonis dalam sebuah rumah tangga Suami pun punya peran penting dalam membuat kenyamanan dan kedamaian hati Di dalam sebuah hadis disebutkan, bagaimana seharusnya perlakuan suami terhadap istrinya Hendaknya, suami memberi makan istrinya sebagaimana apa yang dimakannya Memberi nafkah untuk pakaian bagi istrinya Sebagaimana yang dipakainya Tidak memukul wajahnya Tidak mendoakan keburukan baginya mencelanya Dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah saja Hadis Riwayat Abu Daud Kebaikan suami dan istri ini Akan membangun kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga Kebahagiaan selayaknya di surga Membangun hubungan baik dengan tetangga Membangun hubungan baik dengan tetangga Tidak akan ada ruginya Sebab tetangga adalah orang yang paling dekat Dan akan menjadi orang pertama menolong kita ketika terjadi sesuatu Memiliki tetangga yang harmonis Mendatangkan kebahagiaan tersendiri Memuliakan tetangga untuk membangun hubungan yang baik ini Termasuk perintah Rasulullah SAW Bahkan menjadi ukuran keimanan seseorang Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Makhendaklah ia memuliakan tetangganya Hadis Riwayat Muttafaq Alaih Rasulullah SAW sudah menjelaskan pentingnya menjaga hubungan dengan tetangga Seseorang dikatakan tidak beriman Apabila hubungan dengan tetangganya tidak baik Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Sahabat bertanya Siapa wahai Rasulullah Beliau menjawab Yang tetangganya tidak aman dari keburukannya Hadis Riwayat Bukhari Percekcokan dengan tetangga Hanya akan membuat seseorang merugi Tidak ada kedamaian dalam hidupnya Sebaliknya Seseorang yang bisa membangun dan menjaga hubungan baiknya dengan tetangga Akan mendapatkan ketentraman dalam menjalani hidup Yasi Rumah dengan Bacaan Zikir Surga Bisa dihadirkan dalam suasana rumah masing-masing Selain mempunyai pasangan dan tetangga yang baik Masih ada lagi cara membangun surga di rumah Yaitu dengan menghiasi rumah dengan Bacaan Zikir Jadi bukan bangunan fisik rumah yang menjadi prioritas Tapi ruh kehidupan dalam rumah yang perlu dihidupkan Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungannya Dan membuhi psikis rumah dengan lantunan ayat suci dan sholat sunnah Dari Abu Hurairah Ridallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan Karena setan itu lari dari rumah yang dalamnya Dibacakan Surah Al-Baqarah Hadis Riwayat Muslim Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan Bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan dalam dua pendapat Pendapat pertama maknanya Jangan kalian menguburkan orang yang mati di rumah Dan ini sesuai dengan zahir hadis Namun terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW dikubur di rumahnya Ini dijawab oleh para ulama dengan bahwasannya hal tersebut adalah kekhususan bagi beliau Sementara pendapat kedua maknanya Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan Yang di sana tidak dilaksanakan sholat Karena telah menjadi hal yang dipegang oleh para ulama Bahwa di kuburan itu tidak boleh didirikan sholat Nah sahabat beriman Kita bisa menciptakan suasana rumah layaknya di surga Dengan menerapkan ancuran Rasulullah SAW Rumah bak istana bukan jaminan hidup penghuninya sempurna Dan gubuk sederhana bukan jaminan hidup penghuninya merana Semua bagaimana seseorang membangun kehidupan indah bak di surga Sebagaimana yang dihancurkan Rasulullah SAW Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh